Dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional, Community Development Academic Binus University mengadakan seminar dan diskusi dengan tema Fostering and Empowering Society. Acara ini diisi dengan beberapa materi, yakni seminar Peduli Kualitas Keluarga, Sosialisasi Tata Cara Pemilu 2024, dan Pendampingan UMKM berkelanjutan. Acara tersebut turut diramaikan oleh faculty member, masyarakat desa, RPTRA, UMKM, serta BINUSIAN. Fostering and Empowering Society merupakan bagian dari visi BINUS University sampai 2035, di mana dosen, mahasiswa, dan seluruh BINUSIAN memiliki karakter untuk melakukan pembinaan dan juga memberdayakan masyarakat untuk bisa berkualitas lebih baik. Dan untuk bisa melakukan pembinaan dan juga pemberdayaan yang berkelanjutan, maka Community Development Center selalu mengadakan event-event rutin untuk bisa menjaga keberlangsungan dari kualitas kemitraan. Acara ini dibagi ke dalam dua sesi. Dalam sesi pertama, Sekretaris Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Darwoto, memberikan pemaparan materi mengenai penguatan delapan fungsi keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Tata Cara Pemilu Tahun 2024 yang disampaikan oleh anggota bawah selu periode 2008-2012, Wahidah Suaib. Pada sisi kedua, terdapat tiga pemaparan materi, yakni mengenai menghadapi tantangan bagi UMKM di tahun 2023 yang disampaikan oleh Head of Corporate Social Responsibility Kadin DKI Jakarta, Dr. Insinyur Ingmah Hirbayasud. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi mengenai pengembangan bisnis bagi UMKM oleh dosen bisnis Law Binus University, Nirmala SHMCL. Dan materi terakhir yakni mengenai How MSME Industry Can Compete in International oleh Head of Marketing at Zolki, Jim Lim Shenmin. Fostering and Empowering Society sendiri merupakan bagian dari visi Binus University, di mana dosen dan mahasiswa berperan dalam melakukan pembinaan dan juga memberdayakan masyarakat. Diharapkan acara ini dapat mendorong mahasiswa untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan community service dan mampu menyuarakan karakternya. Kami dari Community Development Center Akademik berharap bahwa dengan event-event separati ini akan bisa mendorong mahasiswa untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan community service, yaitu layanan kepada masyarakat untuk bisa lebih baik, kemudian memiliki karakter terhadap self-development-nya juga semakin baik, dan kemudian juga kemampuan untuk bisa melakukan partnership baik itu lokal maupun global, itu juga akan menjadi lebih baik. Dan mampu untuk bisa menyuarakan karakter Indonesia yang memiliki karakter yang ramah, dan juga karakter yang selalu inovatif, sukses, dan juga mendukung suatu teamwork yang luar biasa, yang juga menjadi bagian dari spirit, yaitu menjadi karakter nilai-nilai yang kita anut sebagai suatu budaya di BINUS. Semoga semuanya sukses dan kita semuanya bisa menjadi unggulan di dalam perwakilan Indonesia di percaturan dunia. Terima kasih.